Masa jabatan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI tinggal hitungan hari menuju 21 Desember 2022 mendatang. Sesuai ketentuan, calon Panglima TNI merupakan Jenderal Bintang 4 TNI yang menjabat sebagai Kepala Staff TNI. Tiga Kepala Staff TNI saat ini yakni Kepala Staff TNI Angkatan Darat, Jenderal Judung Abdurrahman, kemudian Kepala Staff TNI Angkatan Udara, Mersekal Fajar Prasetyo, dan Kepala Staff TNI Angkatan Laut, Laksamana Yudho Margono. Ketiganya pun kini semakin terus disorot, tak terkecuali terkait harta kekayaannya. Laksamana TNI Yudho Margono menjadi kandidat yang harta kekayaannya paling besar. Berikut kami rangkum harta kekayaan tiga Kepala Staff TNI yang saat ini berpeluang menjadi Panglima TNI selanjutnya. Pertama, Laksamana TNI Yudho Margono memiliki harta kekayaan paling besar dibandingkan KSAD dan KSAU. Total harta kekayaan Laksamana TNI Yudho Margono yaitu sebesar Rp17,9 miliar atau hampir tiga kali harta KSAD saat ini. Harta kekayaan Yudho Margono ini didominasi berasal dari rumah dan tanah yang tersebar di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Papua. Ia tercatat memiliki 51 tanah dan atau rumah atau bangunan dengan total senilai Rp10,4 miliar. Kemudian dua sepeda motor dan tiga mobil senilai Rp1,6 miliar dan harta bergerak lain hingga kas Rp5,8 miliar. Kedua, KSAU Marsegal TNI Fajar Prasetyo berdasarkan LHKPN terakhir pada 16 Maret 2021. Ia memiliki harta kekayaan sebanyak Rp12,1 miliar. Ia memiliki dua rumah dan tujuh tanah yang tersebar di Jawa Barat dan Jakarta dengan total senilai Rp8,7 miliar. Selain itu, ia memiliki dua mobil serta sejumlah harta senilai Rp335 juta. Kemudian, Marsegal Fajar Prasetyo juga masih memiliki harta bergerak lain dan seterah kas senilai total Rp3,071 juta. Sementara itu, Jenderal Dudung memiliki harta paling sedikit dibanding dua kandidat panglima TNI lainnya. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara, terakhir yang dilaporkan ke KPK, KSAD Dudung memiliki harta sebanyak Rp6,1 miliar. Ia tercatat memiliki sejumlah bangunan dan tanah yang tersebar di Jawa Barat dan Jawa Tengah senilai total Rp3,8 miliar. Untuk kendaraan, Dudung melaporkan hanya memiliki tiga mobil dan satu motor senilai totalnya Rp1,2 miliar. KSAD itu juga masih memiliki kas dan setara kas senilai Rp1,020 juta. Ketiga, Kepala Staff TNI ini tercatat tidak memiliki utang. Sekedar informasi, berdasarkan urutan matra, KSAL yang berpeluang besar karena panglima TNI sebelumnya berasal dari TNI AU dan Angkatan Darat. Dua panglima TNI itu yakni Marsikal Hadi Cahyanto dan saat ini yakni Jenderal Andika Perkasa. Namun demikian, KSAD dan KSAU juga tidak tertutup kemungkinannya dipilih sebagai panglima TNI mengingat pemilihan panglima TNI merupakan hak prerogatif Presiden. Terima kasih telah menonton!